Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Jila, saya kelas 3A Hari ini saya akan mempraktekkan simetri putar Saya menggunakan bangun datar segitiga dan jajar genjang Pertama-tama, kalian bisa pandai sisi-sisi dengan huruf A, B, C Sama juga dengan jajar genjang A, B, C, D Kita akan mulai dengan segitiga terlebih dahulu Ini dia, saya sudah menyiapkan Kita tentakan Tahan bagian tengah Dan kita bukan putar Oke A berpindah ke B Tapi tetap Ini termasuk satu A berpindah ke C Tapi juga tetap Ini juga termasuk Dan kembali lagi ke posisi yang semula Termasuk Jadi Sekitiga mempunyai 3 simetri putar Kita lanjutkan jajar genjang Ini ada tanda A, B, C, D Kita tempelkan Kita tekan bagian tengah Lalu kita putar A, B A, B berpindah ke C, D Tetapi tetap sama Seperti semula Ini juga termasuk Kita putar lagi Kita putar lagi A, B Kembali seperti semula Ini termasuk Jajar genjang Memiliki 2 simetri putar Jadi Sekitiga memiliki 3 simetri putar Dan jajar genjang putar Dan jajar genjang memiliki 2 simetri putar Dan Sekitiga memiliki simetri putar Lebih banyak daripada jajar genjang Sekian dulu untuk video penjelasan simetri putar Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Jila Saya kelas 3 Hari ini saya akan mempraktekan simetri lipat Di sini saya memilih bangun datar persegi dan persegi panjang Sebelum saya melipat persegi Saya akan menjelaskan Kita tandai sisinya dengan huruf A B C D Baik saya akan mulai melipatnya A B Ke C D Ini 1 A C B D Dua Dua Masih dua C ke B Tiga Dan A ke D Dan A ke D Jadi persegi hanya memiliki 4 simetri lipat Kita lanjut ke persegi panjang Kita harus menandai sisinya A dengan huruf juga A, B, C, D Pertama-tama A, C ke B, D Ini 1 A, B ke C, D Dan kita coba B ke C Kalau ternyata tidak bisa Dan persegi panjang ternyata hanya memiliki 2 simetri lipat Sedangkan persegi memiliki 4 simetri lipat Jadi persegi memiliki simetri lipat lebih banyak daripada persegi panjang Sekian dulu video penjelasan simetri lipat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh